Oke men, di video kali ini gue mau ngasih tau alat rakit gundam buat pemula nih men Jadi kalau misalnya kalian mau coba untuk rakit, apalagi kan lagi masa pandemi kayak gini kan PPKM men, aduh kita lebih sering di rumah tuh banyak nganggurnya kan daripada kita gak ada kegiatan, gak ada kerjaan Mending coba tuh kalian cari kegiatan kayak misalnya ngerakit gundam kayak gitu Nah disini gue sediain alatnya dan disini harganya cuma 100 ribuannya Nah kalau misalnya kalian beli satuan itu bakalan lebih mahal kan Apalagi alatnya juga agak-agak susah untuk dicarinya Nah disini kalian udah satu set jadi udah dapet lengkap semuanya Oke jadi nanti bentuknya itu kayak begini jadi dapet tempatnya juga ya Kita coba buka isinya ada apa aja Nah untuk yang disini untuk amplas polisher jadi kalau misalnya kalian abisnya amplas Terus kalian bisa gunain ini untuk finishingnya Nah jadi kalau misalnya biasanya kalau kita abis amplas itu partnya itu kan warnanya Kalian gak usah khawatir kalian bisa gunain yang ini nih disini kan ada urutannya nih ada nomor satu nomor dua gitu kan nomor tiga sampai nomor empat Nah jadi cara pakainya itu dari nomor satu dulu kalian gosok-gosok aja searah tapi jangan kayak begini jadi searah aja pelan-pelan gitu kan Itu di part yang kalian sudah amplas sebelumnya Pertama nomor satu nih saya kasih contoh ya kayak gini terus pindah ke nomor kedua Ke nomor tiga sampai ke nomor empat pokoknya sampai part yang tadi di amplas itu jadi mulus lagi Biasanya kalau misalnya pakai beginian itu pas lagi di part-part yang bening atau yang transparan Misalnya kayak gini ini guna misalnya kan yang kasih transparan itu bakal lebih sering gunain ini Karena memang fungsinya ini untuk ngembalikin warnanya ke semula atau bisa lebih bikin mengkilap Nah kayak begitu oke terus disini ada amplas dari stick kayu cuma belum saya rapikannya Disini kalian dapat empat macam jadi misalnya saya pisahin dulu ada yang nomor 800 1500 600 dan juga 1000 Oke disini kalian dapat masing-masing dapat dua nanti untuk tiap nomornya Nah yang paling kasar itu di 600 nih terus yang kedua itu di 800 ketiga di 1000 Sama yang terakhir itu yang paling halus di 1500 kayak gini Untuk warna amplasnya pun beda terus tingkat kekasarannya pun beda Nah jadi kalau misalnya kalian mau ngebersihin noob mark atau bekas potongan dari runner ya Itu kan biasanya mengganggu banget tuh kalau nggak dirapiin Nah jadi nanti tinggal kayak begini contohnya tinggal di gesek-gesek aja tuh untuk part yang kalian mau bersihkan Jadi misalnya bekas noob marknya itu ada disini kalian ingin gesek-gesek pake yang 600 dulu pertama yang paling kasar ya Kalau misalnya bagiannya itu sudah hilang noob marknya kalian pindah ke yang nomor 800 Nah ini Kalian gesek-gesek aja tadi yang ditempat amplasnya itu fungsinya apa Untuk di nomor 800 itu untuk mengurangi amplas yang dari nomor 600 Karena kan ini kasar banget pastikan nanti partnya itu tuh ada kayak sedikit lecat gitu Jadi ini tuh meminimalisir Jadi biar lebih halus kayak ya kan Setelah itu dipakai yang 1000 1000 itu sama fungsinya untuk ngehalusin partnya itu Untuk ngilangin bekas-bekas goresan sama bekas gesekan ya kan Nah untuk di bagian yang 1500 itu memang biasanya udah bersih nih Goresannya juga udah hilang biasanya kan Ini cuma untuk finishing aja sama kayak yang ini fungsinya kan Disini nanti bisa bikin partnya jadi lebih halus aja gitu Sama bikin mengkilap sedikit Kalau mau lebih mengkilap pake yang ini gitu kan Terus disini ada pinset Pinset yang model seperti ini Jadi untuk pinsetnya itu Gunanya untuk ngebantu part-part kecil aja Terus sama kayak untuk pemasangan sticker Yang kayak water decal itu Itu kalian perlu ini karena memang Bakalan sulit kalau gak pake pinset gitu kan Disini juga ada karakter Karakter kecil gitu kan Ada isi refillnya juga Kalau gak salah itu dia dapet 5 Nah jadi fungsinya untuk yang cutter ini Seandainya kalian habis potong part dari runner itu kan Pake tang potong Kayak gini Dapet tang potong juga Terus kan masih ada sisa nukmak tuh Kalian bisa rapiin memang pake tangnya juga Cuma memang kalau misalnya Mau lebih bagus dan Meminimalisir nukmak Itu kalian pake cutter yang ini Jadi nanti tinggal dibersihin aja Pake cutternya Kalian tepat gitu kan Nah Ini untuk tang potong biasa Disini ada cairan Nah cairan itu Ada di video sebelumnya Saya udah bikin Ini bikin Part kalian yang misalnya tadi Cepet Putus ya terus Atau kendor Yang letoy Kalian tinggal olesin aja Jadi nanti partnya itu Bisa lebih Seret lagi Gak gampang putus Gak gampang kendor Kayak gitu kan Ini untuk yang bermasalah Beda sama kayak Model lem Kalau lem itu kan Nanti gak bakal bisa digerakin Tapi kalau misalnya pake cairan yang ini Itu bikin Partnya itu Bisa lebih seret lagi Dan itu tetep bisa digerakin Gak bakal Nempel kayak lem Oke Disini itu dia dapet Lem semen Lem semen itu Cocok banget Untuk part Kayak gundam gitu kan Modelnya plastik tuh Nah ini dia gak bakal Gosak partnya Beda sama lem Lem Kayak Lem biru lainnya kan Disini tinggal dia olesin aja Karena memang disini kan Ada tulisannya Kayak ada plastik model itu Memang Direkomendasikannya Pake lem semen Kayak begini Namanya Oke Yang terakhir itu Ada isinya Snowman maker Jadi Ini untuk Pane lining sih Kalau misalnya Ada detailing Detailing Kalian bisa gunain ini Nah disini ukurannya Yang 0,05 ya Terus ini warna hitam Jadi memang Umumnya sih Memang Pake yang Kayak gini Nah jadi Untuk alat rakitnya itu Udah lengkap banget Untuk pemula Ada di video sebelumnya juga Untuk cara-cara penggunaan Kayak Panel lining Persiin Noob mark Kayak begitu Semuanya juga Udah ada tutorial Material dari saya Nah disini saya cuma Mau Ngasih tau aja Untuk produk Dari Begong gunpla Itu Kalau kita itu Ngejual Satu set Alat rakit lengkap Di harga 100 ribuan Dan kalian Udah bisa Dapetin Semuanya Tanpa Mesti beli satuan Oke men Semoga Kalian Jadi tertarik Buat Ngecoba Rakit Gundam Apalagi Memang Masa-masa sulit Pandemi Aduh bikin pesi Semoga aja Kalian mau cek Bawah untuk Rakit Oke Kalau misalnya Kalian berminat Kalian bisa cek Di link Di bawah Itu dari Tokopedia Nah Kalau misalnya Kalian Suka sama Video ini Kalian bisa Share ke teman Kalian nih Yang mau Beli Atau Mau Tahu Untuk tutorial Cara Ngerakit Gundam Untuk pemulanya Oke men Ini untuk Video tambahan Aja Info Tambahan Kalau misalnya Disini kan Yang gue jual Itu Amplas Stick Kayak Begini Nah Ini tuh Amplas Kertas Jadi Kalau untuk Ngebersi Inuk Mark Itu Ada juga Kayak misalnya Amplas Yang busah Kayak Begini Modalnya Nah Ini Amplas Yang busah Cuman Kalau misalnya Ditanya Yang Lebih Bagus Yang mana Dan Lebih Enak Yang mana Kalau Saya Pribadi Lebih Suka Pake Yang Model Kayini Karena Apa Pengguna Itu Mudah Ditambah Lagi Kalau Misalnya Ini Itu Bisa Pas lagi Posisi Basah Jadi Kalian Bisa Campur Air Dulu Di bagian Yang Plus Baru Kalian Gesek Itu Fungsinya Biar Meminimalisir Debu Terus 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 Ditambah Lagi Biar Part Itu Memang Gampang Rusak Atau Kegores Nah Itu Dia Kalau Misalnya Yang Model Kayak Begini Itu Agak Lama Untuk Ngebersihin Noob Mak Ini Juga Sama Ada Ukurannya Juga Misalnya Ini Untuk Yang Ukuran 1000 Batikan Dia Sama Nika Yang Disini Nah Ini Sama Ini Fungsinya Cumanya Memang Yang Disini Itu Karena Bahan Busa Jadi Terlalu Lembut Beda Sama Yang Bahan Seperti Ini Untuk Yang Amplah Seperti Ini Cepat Banget Efektif Banget Untuk Ngebersihin Noob Oke Itu Aja Video Tambah Nya